Halo semuanya, ketemu lagi di rumah di Kalimantan dan kayaknya setelah nonton video ini kalian nggak akan mau lagi hidup ke hutan atau nggak akan lagi melihat rumah Shani atau kehidupan keluarga Shani di hutan, wah itu kenapa? karena jujur Shani punya peliharaan baru, peliharaan, jadi pasti kalian apa mikir binatang apa lagi, sudah ada angsa, ada kalkun, sekarang ada ayam, ada anjing, tapi tidak seperti yang kalian bayangin. Ternyata sekitar tiga hari yang lalu, Shani terlewat duluan, saya menyadari bahwa saya punya peliharaan baru dalam tubuh saya. Kalian yang sering ikuti video saya tahu bahwa saya menghabiskan banyak waktu di hutan, banyak waktu untuk mencari orang hutan, mencari moris, yaitu termasuk berjam-jam duduk bahkan bareng di hutan menunggu ada gerakan dahan yang jatuh, atau apa namanya buah yang jatuh, atau kedengaran dalam daun satwa yang jalan. Pokoknya berjam-jam baring di hutan, walaupun pakai alas, tapi ya seperti itulah, dan seringkali itu malah ketiduran, karena seperti yang Shani bilang, bahwa kalau kita mau menemukan satwa liar, cara yang terbaik adalah menunggu mereka. tetapi ada binatang yang mengundang diri dalam tubuh saya, yaitu ngeri banget, itu larva, larva cacing, larva emigran, jadi dia masuk di bawah kulit dan ada di punggung saya, dan sampai kelihatan, itu karena baru mulai diobati, itu cacingnya hidup di bawah kulit. Oh cacing, hmm, tapi habilitasi cacing nggak apa-apa. Eh jangan, pake ya, sebentar ya. Cacing. Dan nggak keren habis ya, cakep-cakep cacingan kan ceritanya. Tapi itu kenyataan, sebenarnya tidak hanya di hutan kena itulah, orang yang sering berhubungan dengan tanah, pasir, bisa kena. Jadi walaupun istilahnya, ini, 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 ini. Ada indonya tertawa duluan ini, 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 ini. Nah, lihatin ke mereka itu, lihatin ke mereka cacing papa itu. Beneran, beneran, beneran. Nah. Sudah dikasih masuk. Dikasih salat. Jadi... Yucu cacing atau larva cacing, peliharaan baru di rumah. Jadi seperti yang aku bilang tadi, tidak harus punya atau hidup di hutan untuk kena larva. Itu kan orang anak-anak yang jalan mungkin tanpa sandal, orang yang di pantai pun bisa kena, kalau di pasir tanpa alas, di tempat tertentu. Yang pasti bisa diobati dengan obat cacing biasa, kemudian ada salepnya juga. Dan itu larva atau cacing yang ada di bawah kulit ini. Jadi awalnya mulainya ada gumpalan, habis itu dia mulai bener-bener menjadi buntuk cacing seperti sekarang. Kelihatan kan? Cakep kan cacing aku? Kita kasih nama apa nanti cacingnya? Ayo kasih nama apa? Bapak. Tapi tegahlah kita bunuh. Bercanda ya. Tapi jadi diobati seperti biasa. Dan walaupun pakai obat cacing secara berkala itu, kalau memang istilahnya di hutan seperti itu, bareng, ya ada risiko kena lagi. Jadi harus ate-ate ya. Tetapi lucunya pengobatannya bukan cacing dikeluarin ya. Itu pemikiran awal kan mungkin dikeluarin larva-nya. Tidak. Itu menemobat cacing. Kemudian kasih sealap tertentu. Dan binatangnya semoga ya, mati dan jadi daging. Jadi itu larva atau cacing akan menjadi bagian dari tubuh saya. Mungkin kita sendiri yang buat konten. Tapi itu memberi. Kalian sering kirim komentar. Wah hidup damai, sejuk di hutan. Kembali ke realita. Realitasnya itu seperti itu ya. Ya namanya di hutan. Ada juga cacing. Jadi namanya larva migran. Yang bisa masuk di bawah kulit kita. Dan berjalan-jalan. Dan malam paling gatal. Iya. Tapi gak bisa tidur. Biasanya dokter nyomprot. Itu untuk berhenti jadi gatal. Tapi saya cuman bawa obat di apotek. Jadi memang malamnya itu terasa gatal banget. Dan terasa gerak dikit gitu. Gini, 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 gini. Pengen punya gak? Ya itu deh gak semua videonya tentang cacing ya. Tetapi ini penting loh. Buat kalian tahu bahwa kehidupan di hutan. Tidak segampang yang kalian pikir. Tidak segampang pun. Siang hari pun panas bukan sejuk. Siang hari pun panas ya. Panas banget. Panas banget. Apalagi yang kenyataan di hutan itu. Orang gak sangka itu kalau lihatnya. Oh begitu enak, segar. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Iya. Iya memang. Walaupun di rumahnya kurang. Tapi di hutan. Banyak ya. Iya. Itu omong-omong kalkun kamu sudah kamu lepas belum? Belum. Yuk kita lepas yuk. Yuk. Jadi selain cacing. Jadi biar kalian tahu. Tapi anda kena. Jangan panik ya. Itu diobati dengan sangat gampang. Itu cacing larva. Cacing itu larva migran itu. Walaupun gak keren-keren habis. Tapi ya. Eh sandal kue, sandal kue. Nah, 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 nah. Di dasar. Gak rasa. Gak rasa. Ditinggalan sandal. Apa di tempat minum dulu? Oh udah ada. Ada kalkun. Ada kalkun. Jadi itu walaupun. Selain cacing di dalam tubuh saya. Yang kita belum kasih nama. Ada kalkun. Ada kalkun. Ada kalkun. Yang sekarang kita bisa keluarin dari kandang. Kemarin nabi cuasi aja. Kenapa kayak gitu dong? Ini dia namanya dong. Namanya apa? Masalahnya belum punya betina. Jadi kita keluarin ayam jantan. Jadi untuk sementara kita kasih ayam betina. Jantan? Eh, yang betina dong. Kalau betina dia bertemu apa? Ya gak apa-apa. Kalau jantan kan bisa kelaikan mereka. Enggak sih. Enggak. Aku selalu pakai. Yaudah tak serah. Jadi peliharaan baru. Kalkun. Ini kalkun jantan. Yang masih muda. Itu nanti akan gede. Dan jelek kan mukanya. Biasa kalkun. Kita mau cari betina. Rancanannya tidak seperti itu dalam kandang ayam. Kandang ayam kan khusus ayam yang untuk telur. Maunya itu ada betinanya. Biar mereka seperti yang sak. Jalan-jalan. Fungsi dari kalkun. Itu mengurangi ular. Ular yang kecil-kecil yang kita takutkan. Karena yang kecil-kecil itu berbisa. Cara untuk mengatasi mereka. Bisa ada yang masuk aja kan. Melalui kawat seperti ini kan. Bisa aja yang kecil lewat. Dan itu yang berbisa. Dan itu akan dibunuh sama kalkunnya. Makanya kita mau kalkun. Karena angsanya kurang untuk itu. Angsa bagus untuk sebagai anjing. Mereka juga akan berisik kalau ada orang yang tidak dikenal. Tapi untuk bunuh dan patuk ular berbisa. Kurang. Ayam akan bertelur sebarangan. Jadi kita di sini. Nah ayam untuk sementara untuk menemani kalkun. Kita taruh ayam satu di luar. Tapi nanti ayamnya semua di dalam. Dan kita punya betina kalkun. Jadi ya fungsi kalkunnya akan membunuh ular-ular kecil yang mungkin bisa masuk di bawah rumah. Lihat kumah. Lihat kumah. Lihat kumah. ini gimana Niro Suara Kalkun ayo ayo telonjar kamu tadi itu bunyi ayo sekali gak kedengaran tadi ayo 1, 2, 2 gitu kah dia masih anak-anak dan sekarang kita kompetisi Niro Suara Kalkun Enzo dulu kalau aku cuma kalian googling itu suaranya memang seperti itu ini masih anak-anak jadi suaranya iya nyari betina ayam nimanin Kalkun dulu ya jantan duster masih mau semua ayam ya walaupun udah ada satu jadi masih belum terbiasa dah jadi dia masih mau masuk kandang nanti lama-lama bisa dan semua satu ini memang dibawa pengawasan bosnya anak-anak itu bosnya ini dia yang lagi santai mula gak dari jadi inilah video tentang peliharaan kami yang baru Kalkun 1 dan cacing di bawah kulit 1 lumayan kan wup gaya keren betul di lingkungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati